Memasuki musim penghujan dan angin kencang yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Banten, hal itu memicu kewaspadaan masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Banten terhadap bencana banjir, pohon tumbang, dan lainnya. Kepala WMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan, Hartanto, mengatakan, memasuki musim penghujan, masyarakat dihimbau untuk waspada terjadinya potensi bencana hampir di seluruh wilayah Provinsi Banten. Berdasarkan analisis dan prediksi bahwa 10 hari ke depan potensi curaf hujan yang perlu diwaspadai meliputi wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pantai Klang. Selain itu perairan penyeberangan antara Merak dan Bakau Heni akan berpotensi mengalami ketinggian gelombang maksimum antara 1,5 sampai dengan 2 meter. Tentunya ini perlu diantisipasi bersama. Bisa berdasarkan dari prediksi 10 hari ke depan bahwa potensi curaf hujan yang perlu diwaspadai dengan kategori waspada sampai dengan awas yaitu meliputi wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pantai Klang. Untuk potensi awas dengan curaf hujan lebih dari 300 mm persepil harian atau penyasarian terpotensi terjadi di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pantai Klang. Kita pun menghimbau kepada masyarakat agar supaya lebih berhati-hati dan waspada dalam beraktivitas terutama pada daerah-daerah yang berpotensi terjadinya bencana dampak sisilan seperti banjir dan tanah loksor pada daerah-daerah yang kami sedang menanti yaitu Kabupaten Pantai Klang dan Kabupaten Lebak. Ia juga menghimbau masyarakat supaya lebih berhati-hati dan waspada dalam beraktivitas terutama pada daerah-daerah yang berpotensi terjadinya bencana tanah loksor. Mohd Imran, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.